Siapa yang abal Pancasila? Dikenalkan namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Pajri Panggilannya Pajri Langsung Pancasila Pancasila Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa Dua, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Tiga, Persatuan Indonesia Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilat Lima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Luar biasa, Tabalong ini luar biasa Sudah silahkan kembali Tapi dapat sepeda Sepedanya diantar saja ke sini Biar kelihatan Sudah disitu saja kembali Tidak hilang Taruh disitu kembali ke tempat Terletak di Provinsi Manakah Ibu Kota Nusantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Janisa Panggilannya Helda 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 dari Tabalong Dari Perbatasan Dekat Perbatasan Ibu Kota Nusantara Terletak di Provinsi Kalimantan Timur Pak Kalimantan Timur Benar? Benar? Benar Terima kasih Silahkan Apa? 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 Pintas sepedanya, Pak Sepedanya masih ada enggak? Kalau ada diberi Kalau enggak ada nanti saya kirim Oh masih Supaya Saudara-saudara tahu Sepeda ini kalau ditukar mobil banyak yang mau loh Karena disitu ada tulisannya Sepeda dari Presiden Jokowi Yang mahal bukan sepedanya tapi tulisannya itu Silahkan Ini pertanyaan sulit Jangan Jangan tunjuk jari dulu Pertanyaannya sulit Pertanyaannya Kenapa Ibu Kota Dipindah? Nah itu ibu-ibu yang lompat-lompat tadi Silahkan bu Silahkan Bub Silahkan Kesempatan Nama eh terima kasih atas pilihan dari Bapak Presiden Jokowi ya Allah ya Alhamdulillah nama saya Yulia Ibu Yulia Iya kenapa kenapa ibu kota negara dipindahkan ke daerah kita samping Kalimantan Timur yaitu segitiga emas dikelilingi oleh Kalimantan Selatan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah karena sekarang penduduk di Jakarta itu luar biasa sehingga sehingga harus dipindahkan karena daerah Kalimantan masih banyak hutan bener Bapak bener gak ya terus-terus-terus dan sektor yang luar biasa banyak di sana otomatis harus juga dikembangkan di daerah Kalimantan jangan hanya Jakarta terus-terus nabrak dong bener ya bener enggak jawabannya terima kasih bener maksudnya betul jadi memang penduduk kita ingin agar penyebaran penduduk itu merata karena penduduk kita udah banyak banget jadi jawabannya betul Bu Yulia thank you Bapak Bapak Presiden ya kalau disitu tuh menjawabnya mungkin mudah begitu naik semuanya jadi lupa enggak enggak lupa beneran ini silakan kembali ya terima kasih Bapak lupa-lupa-lupa satu kayak orang yang juga tadi maju dapat sepeda Oh masih ada sepedanya silakan diambil terima kasih terima kasih